Kesorotan lain saudara, seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas di dalam toren di rumah majikan tempatnya bekerja. Penemuan korban pertama kali terungkap karena kecurigaan para tetangga yang melihat rumah dalam kondisi gelap selama berhari-hari. Mbak itu sebut nyuci dan mandi dan menjemur pakaian di toren. Nah dia menemukan toren itu sudah dalam keadaan tutupnya terbuka dan menengok di dalam toren itu sudah ada jenazah. Memang korban mengajak untuk membersihkan toren di rumah tersebut. Namun dari pihak supir menyampaikan bahwa nanti pagi hari saja kita membersihkannya karena kalau siang panas. Seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas di dalam toren di rumah majikan tempatnya bekerja. Polisi dan warga sampai harus memotong toren untuk mengevakuasi jenazah korban. Jenazah korban pertama kali temukan oleh sopir yang juga bekerja di rumah itu. Namun menurut polisi, sang sopir tidak menginap melainkan hanya pekerja pulang pergi. Sementara pemilik rumah sudah dua bulan berada di luar negeri. Yang ada di toren, pagi hari ketika masuk ke dalam rumah naik ke lantai dua tidak ditemukan korban. Saksi memanggil-manggil, korban, tidak ada yang menyaut, lalu saksi mencari. Akhirnya naik ke lantai tiga, posisinya toren tersebut ada di lantai tiga, tutup toren ada di lantai. Terus ada sikat juga, sikat apa namanya membersihkan toren. Ketika ditemukan, yang bersangkutan sudah berada di dalam toren. Setelah dievakuasi, jenazah perempuan ini dibawa ke rumah sakit Polri Kramacati untuk diotopsi. Polisi juga langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Untuk hasil olah TKP, kami bisa jelaskan sedikit. Untuk rumah tidak ada barang-barang yang hilang, atau ada pintu yang rusak, atau ada tanda-tanda orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dari tubuh korban sendiri tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, ini nanti kita menunggu hasil dari era sekolah di Kramacati. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga yang sudah beberapa hari melihat rumah dalam keadaan gelap. Padahal diketahui korban yang merupakan asisten rumah tangga tinggal di dalam rumah. Saat sang sopir tiba, tetangga pun menanyakan keadaan rumah yang gelap. Warga tetangga yang peduli dengan lingkungan menanyakan, Pak, rumah tersebut dari malam hari rebuk, itu gelap. Jadi, apakah memang pembantunya sedang pulang? Lalu, sopir mengatakan ada pembantunya. Tapi, tetangga yang peduli lingkungan, kami tidak melihat dari kemarin. Nah, akhirnya sopir buka pintu, dia juga mempunyai kunci ya, buka, periksa. Dari lantai 1, lantai 2, sambil dipanggil-panggil namanya itu tidak ada menjawab. Nah, akhirnya dia naik ke atas, ke tempat biasa itu mbak itu sebut, nyuci dan mandi dan menjemur pakaian di toren. Nah, dia menemukan toren itu sudah dalam keadaan tutupnya terbuka. Dan menengok, di dalam toren itu sudah ada jenazah ibu pembantu itu yang sudah meninggal. Polisi menyebut saat kejadian, korban seorang diri di rumah. Dari lokasi kejadian, polisi membawa rambutin berupa toren air dan ember hitam. Saat ini, polisi masih menunggu hasil visum luar dari rumah sakit Polri Ramacati untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan Kompas TV